Kembali lagi bersama saya di channel ini, Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan support channel ini Supaya bisa maju dan berkembang buat kalian semua Dan memberikan informasi-informasi secara gratis buat kalian semua Kali ini saya ingin membahas tentang penglarisan Di jaman seperti ini, dimana jaman ini adalah jaman yang kebebasan Bukan jaman kependekaran Sudah menjadi jaman kejayaan bagi manusia Banyak manusia-manusia yang sudah menikmati hidup enak di jaman sekarang ini Dan banyak pula manusia-manusia yang mendirikan usaha-usaha mereka di jaman ini Dimana ibaratnya jaman sekarang ini Poro menungsong remboko Atau beranak cucu atau melimpah di jaman ini para manusianya Banyak sekali manusia yang membuka usaha entah pabrik, kuliner dan lain sebagainya Di jaman sekarang ini Saking banyaknya orang yang membuka usaha Orang-orang yang membuka usaha itu mayoritas menggunakan penglarisan Apa sih itu penglarisan? Penglarisan adalah suatu bantuan yang berwujud gaib Untuk membantu suatu usaha Supaya usaha itu bisa lancar Laris, laku, dan maju Supaya usaha itu tidak mati Atau bangkrut Penglarisan ini sendiri Seribu satu macamnya Saking banyaknya penglarisan Dan penglarisan ini sendiri Memiliki kekuatan yang berbeda-beda Ada dengan energi kekuatan yang sedikit Ada dengan energi kekuatan yang sedangkan Ada energi kekuatan yang kuat Penglarisan ini sendiri Sangat sering digunakan di jaman sekarang ini Karena mayoritas manusia di jaman sekarang ini Mereka memburu uang Mereka memburu duit Karena tanpa duit Mereka tidak bisa hidup Mereka sangat membutuhkan duit di jaman sekarang Jaman sekarang aja Kencing pakai duit Beol pakai duit Minum air putih pakai duit Semuanya serba duit Dan karena jaman sekarang Sudah banyak yang menggunakan penglarisan Saya hanya berpesan Hati-hatilah bagi kalian yang membuka usaha Apalagi di dekat-dekat kalian Ada yang memiliki usaha yang sama Ataupun usaha berbeda Tetapi dia lebih laris Ataupun kamu laris Karena apa? Terkadang antara pedagang satu dengan pedagang lain Terkadang antara pengusaha satu dengan pengusaha lain Mereka memiliki perang batin Apa itu perang batin? Perang batin adalah suatu perasangka Perasaan Dimana antara satu pemilik usaha Merasakan iri hati Karena ketidaklakuan usaha yang dia lakukan Sedangkan pengusaha yang lain yang ada di dekat dia Lebih laris, lebih laku, dan lebih maju Sehingga membuat perang batin Membuat perasangka-perasangka di dalam hati Dan membuat iri hati itu muncul Terkadang Orang yang mulai Memiliki perasangka-perasangka seperti itu Iri hati seperti itu Biasanya mereka akan menggunakan segala cara untuk merusak Usaha lawan atau merusak dagangan lawan Entah menggunakan cara yang kelihatan Ataupun tidak kelihatan Dan banyak sekali Banyak sekali di zaman sekarang ini Banyak orang yang menggunakan cara tidak sehat Salah satunya Menutup dagangan orang Menutup usaha orang Itu salah satunya Masih banyak lain Masih banyak lagi lain-lainnya Bahkan Zaman sekarang itu banyak Pabrik-pabrik Atau perusahaan Ataupun Usaha-usaha yang bisa bangkrut Karena Dijaili Atau karena Disengaja dibangkrutkan orang lain Menggunakan cara gaib Dengan cara orang itu pergi ke dukun Atau pergi ke paranormal Atau pergi ke Orang pintar Dengan meminta tolong Supaya Usaha si lawan Usaha si musuhnya Orang yang tidak disukainya Itu bangkrut Maka dari itu Di zaman sekarang Kalian harus selalu berhati-hati Eling lan waspodo Eling Kita semua akan kembali kepada sang maha kuasa Selalu waspada dengan Sekitar kita Karena kita tidak tahu Siapakah teman kita yang sebenarnya Siapakah musuh kita yang sebenarnya Terkadang Musuh bisa menyamar menjadi teman Dan terkadang teman Bisa Menjadi musuh kita Maka dari itu Selalu berhati-hatilah Di dalam hidup ini Dan biasanya Biasanya Orang yang sudah mulai iri hati Itu terkadang di hadapan kita manis Tapi kita tidak tahu Di belakang kita seperti apa Maka dari itu Selalu berhati-hatilah Dalam menjalankan usaha kalian Dan Sertailah doa-doa kalian Kepada sang maha kuasa Agar usaha kalian Dan kalian dilindungi oleh sang maha kuasa Dari segala keburukan Dari segala malapetaka Karena zaman sekarang ini Ilmu-ilmu gaib Jauh Banyak digunakan Dibandingkan zaman dahulu Kalau zaman dahulu Ilmu-ilmu gaib Ilmu kesaktian Hanya digunakan Di saat pertempuran Peperangan Dan zaman sekarang Sudah tidak zamannya Peperangan atau pertempuran Zaman sekarang Jamannya mencari duit dan uang Banyak yang menghalalkan cara Demi uang dan duit Maka setelah itu Zaman sekarang Jauh lebih banyak Menggunakan ilmu-ilmu gaib Daripada zaman dahulu